tes, tes sudah masuk belum oke oke halo 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 ininya hidup sih nyala udah mulai kedengeran lah ya halo 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 oke 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 dimulai ke kasir ya oke ini untuk kasir nanti menunya disini di menu rawat jalan dan menu rawat inap jadi kalau yang rawat jalan itu buat pasien rawat jalan yang rawat inap untuk pasien kamar inap oke nah ini kita yang rawat jalan dulu rawat jalan untuk masuk ke menu kasir caranya pilih di pasiennya klik kanan biling pembayaran pasien biling total oke disini ada biling total ada biling parsial kalau biling total itu pasien mendapatkan pelayanan dulu pasien daftar di perisa dokter cek klet cek radiologi dikasih obat baru bayar di apotek itu biling total kalau biling parsial pasien misalkan sebelum radiologi dia harus bayar dulu itu parsial pasien sebelum sebelum ngambil obat dia bayar dulu itu parsial keuntungannya kalau total pasien gak bolak-balik kasir jadi nanti 4L lu lagi lu lagi bolak-balik kalau total keuntungannya dia sekali kekasih tapi kerugiannya ada gak pasien yang kabur sudah diperiksa udah ini ya kalau obat mesti kekasih dulu ya kalau sudah diperiksa radiologi ternyata pasiennya gak bayar tapi kalau misalkan memang memastikan pasien tidak kabur bisa memastikan pasien tidak kabur ya udah pakai biling total saja oke caranya pakai menu ini di klik kanan biling pembayaran pasien biling total seperti ini nah kalau ini ada notifikasi seperti ini masih ada tunggakan pembayaran atau mau bayar sekarang jadi notif ini akan muncul apabila pasien pada kunjungan sebelumnya dia mempunyai pihutang jadi mengingatkan kekasih oh ternyata pasiennya punya pihutang nih nanti bisa ditanyakan ke pasiennya apakah mau bayar pihutangnya sekarang atau tidak gitu ya kalau enggak jawab no oke nah itu ya nah itu cara pertama cara masuk ke bilingnya cara kedua cara lebih ringkas di double klik aja di nomor RM nya nah ini ya posisinya disini double klik 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 masuk oke misal pasien nining misal pasien nining coba di double klik aja di nomor RM pasien nining nah disini kita lihat ini ada biaya registrasi biaya registrasi nol ini biaya registrasi ini di caskan pada saat pasien memilih poli jadi nanti pasien kebijakannya seperti apa kalau misalkan pasien baru di cas biaya pendapatan berapa pasien lama di casnya berapa nanti akan muncul disini misalkan pasien baru itu di casnya 10 ribu karena kita harus nyata satu pasien pasien lama di casnya 7500 gitu ya oke satu yang kedua dilihat nih tindakannya kok tindakan kosong gitu ya pasien ini kok pasien ini tidak ada tindakannya pemeriksaan dokternya kok tidak dimasukkan apa memang tidak dimasukkan apa memang memang digratiskan sama dokternya gitu ya nanti dikonfirmasi lagi bener gak apa lupa apa memang sengaja tidak di input karena memang digratiskan tidak ada pemeriksaan dokter untuk pasiennya oke nah ini obat-obatannya itu ya seperti ini abevas atorak atrios dan ada ppn nah ini penampilan seperti ini ppnnya ini mau ditampilkan atau tidak di biling jadi yang dapat ppn itu kalau gak salah obat rawat jalan kalau rawat inap itu kayaknya gak ada ppnnya deh aturannya nah ini nanti apakah ditampilkan di biling atau tidak kalau tidak ditampilkan nanti ada pengaturan set biling kadang kan pasien boroboro-borobasi kadang saya pernah ada di jawa barat itu sate maranggi pas dilihat di notanya itu tagihannya misalkan 200 ribu ternyata ada ppn untuk tenda 20% rasanya gimana jadi nanti opsinya bisa disembunyikan oke nah ini ada segini ya jadi jadi ternyata pasien ini cuma di cas oban saja tindakan tidak ada nah ini ada tambahan biaya ada potongan biaya oke kita lihat dulu pembayarannya nah disini pembayarannya 1.159.026 kira-kira pasien bawa berapa nah ini kita bisa yang 026 ini biar tidak membingungkan pelaporan kita bisa pakai potongan biaya yang 26 itu kita potong saja ya data tagihan nah potongan biaya klik tambah 26 gitu ya ini kasih potongan oke di klik disimpan kita lihat lagi pembayarannya nah kan jadi ini ya jadi bulat ya 1.159.000 kenapa dibuat seperti ini nanti soalnya nanti kalau misalkan yang satuan seperti itu pada saat di jumlah rekap rekap pembayaran kasin malah nanti ya kalau pasiennya 1.2 kalau banyak ini nanti serisinya lumayan banyak padahal ternyata pasien itu tidak bayar segitu oke nah ini ada akun nah 1.159.000 ini pasiennya apakah bayar apakah pihutang nah nanti ada akun bayar ada akun pihutang bayarnya itu bisa bayar tunai atau bayar transfer atau pakai kartu kredit gitu ya makanya nanti dibuat akunnya disini biasanya berarti yang akun yang bayar cash jelas cash ya ada nah yang lainnya ada atau enggak kalau misalkan tidak ada sama sekali berarti bikin akunnya bayar cash saja ini nanti di di akun bayar kalau ada ternyata misalkan ada pihak bank syariah Indonesia BSI berarti nanti kita bikin akunnya pihak bank syariah nah ini pihutang nih nanti ada pihutang umum pihutang umum itu pihutang pasien umum kalau kerja sama-sama asuransi berarti nanti ada pihutang asuransi kalau asuransinya banyak ya di list lagi asuransinya kalau dibuat seperti itu nanti kita penagihan ke asuransinya enak bulan ini ternyata pihutang asuransinya ini ini gitu kan berarti memang nanti nominal nominal yang diklaimkan ke asuransinya sesuai dengan yang ada di rekapan pihutang oke nah ini juga kenapa ada anggota ini ya kadang kadang minta diskon gitu kan atau kadang-kadang minta gratis gitu kan jadi nanti masukkan ke pihutang ya kalau misalkan bayar ya alhamdulillah kalau tidak bayar berarti nanti jatuhnya ke kerugian rumah sakit oke pasien bayar tunai berarti ini diisi ini 1.159.000 jadi bayar cashnya gak usah pakai titik ya ketiknya 1.159.000 tekan enter ini harus 0 oh ternyata ternyata pasiennya bayar 1 juta dulu 1 juta sisanya berarti yang 159.000 dia pihutang ini pasiennya apa pasien umum kan berarti berarti sisanya dimasukkan ke pihutang 159.000 enter jadi 0 sudah beres nah ini misalkan mau dikasih jatuh tempo nih pihutangnya mau dibayar kapan ini ada jatuh tempo misalkan bulan depan itu ya berarti katakan tanggal 6 bulan 11 yaudah di edit manual aja 6 bulan 11 tekan simpan sudah simpan nah dari simpan ini nanti akan muncul apakah mau nyetak nota apakah mau nyetak kuitansi atau nyetak nota dan kuitansi kalau kuitansi itu ya seperti kuitansi telah terima pembayaran dari untuk pembayaran rawat jalan tanpa ada rincian obat apapun totalnya ya kalau kuitansi ya tampilnya kuitansi oke kita lihat nah ini yang kuitansi oh ini yang bentar ini kok gak muncul bentar oh ini kuitansi pihutang nih 159.000 berarti kuitansi kuitansi yang kuitansi nama ma Nah oke Nah ini nota ya Penampilan nota seperti ini Jadi ada Ada rinciannya Nah ini ada Notanya total target 1759 ribu Dia bayar baru 1 juta Sisa pihutangnya 159 ribu Coba yukuitansi Nah ini yukuitansi Seperti ini Oke Sip Bisa ya Sip-sip-sip-sip Sekarang pasien rawat inap Berarti masuk ke Rawat inap Oke Sebelum pasien bayar Ini di menu rawat inap ini di klik kanan dulu Klik kanan Update hari perawatan Jadi supaya terupdate Jadi supaya terupdate Jadi nanti pasien misalkan masuk 2 hari kemarin Dia pulang hari ini berarti 2 hari 2 malam Nanti settingannya itu kan Minimal 6 jam dia di rumah saya sudah dihitung 1x24 jam Nah ini ya Di sembarang aja disini di klik kanan update hari perawatan Oke Sudah gitu Sekarang buka bilingnya Diklik Nama pasiennya Klik kanan Biling Pembayaran pasien Nah seperti ini ya Oke Pasien Masuk 6 Oktober 2021 Jam 11.15 Nah dia mau pulang ternyata sore ini Dari jam 11 sampai jam berapa nih Jam 3 3 4 5 Ini udah terhitung Suatu hari nih Sekarang settingannya Ya Oke Ini dicek dari sininya Jadi Nanti kasir Jangan terima mentahnya gini aja Ini udah benar atau belum hitungannya Kalau belum Belum betul sesuai ini Berarti ada settingan yang belum pas Kalau sudah ya berarti Alhamdulillah gitu Berarti Kedepannya Kita Enak Ini kita Sudah Sudah otomatis terhitung Nah ini tindakan yang dilakukan Ini pada saat dirawat jalan Ini kayaknya awalnya Pasiennya di ini dulu nih Di IGD dulu Baru dimasukkan ke ICU Upheading Nah Dari sini Janggal gak sih Gitu ya Kok cuma tindakan ini aja Ada pemeriksaan dokternya Atau tidak Jadi nanti konfirmasi Kerawat inap Sudah dimasukkan Belum visit dokternya Terus obat-obatannya juga Sudah dimasukkan Atau belum Kan ini obat-obatannya Kan gak ada Dimana konfirmasi lagi Dari sini Oke Termasuk nanti kayak resep Resep pulangnya kok gak ada nih Ternyata kalau sudah dikonfirmasi Sudah dilengkapi Nanti kita masuk ke sini lagi Sudah masuk atau belum Yang di input sama teman-teman Di pelayanan Nah kita masuk ke pembayaran Nah seperti tadi Dimasukin aja Ini 541 Ini dia Mau bayarnya pakai apa Bayar tunai Apa transfer Atau Pihutang Tinggal dimasukkan Misalkan 541 Dia bayar ya Oke Disimpan Nah Cetaknya nanti banyak nih Nota 1 Nota 2 Kuitansi Nota 2 Kuitansi Nah ini langsung Seperti ini Ini namanya siapa kok Namanya Nah ini ya 541 Terus yang kuitansi Nah itu Nota ini akan muncul Harus tekan tombol simpan dulu Ini kenapa Muncul ini Ini hanya di mode admin Nanti di mode user Teman-teman Kasir Harus menyimpan dulu Tagihannya Baru muncul Apakah citak nota Atau kuitansi Makanya nanti pas di klik itu Milih nota kuitansi aja Soalnya nanti kalau misalkan Ternyata ada yang kelupaan Harus dilakukan Hapus nota Tuh nanti harus konfirmasi ke admin Kalau habis nota Itu ya Oke Oh sorry Ada yang kelupaan Jadi nanti sebelum Sebelum Di closing Bilingnya Disini kan ada menu status Permintaan nih Mau rawat jalan Mau rawat inap Nah disini Ada yang pending gak Ada yang belum terlayani gak Kayak misalkan Permintaan LED Permintaan radiologi Ternyata belum terlayani Atau permintaan resep Belum terlayani Berarti konfirmasi Ini udah dilayani atau belum Nah ini kan kosong ya Coba yang rawat inap Yang rawat inap Biling Status permintaan Nah ini masih kosong juga nih Coba yang lain Nah seperti ini ya Ini ternyata ada permintaan laborat Yang belum terlayani Tanggal 23 11 2021 Nanti konfirmasi Kelaboratnya Sudah dilayani atau belum Kalau ternyata Sudah dilayani Ini kan ada beberapa nih Oh bisa aja mungkin Karena Di Rawat inap Atau rawat jalan Dia melakukan permintaan Ke input berkali-kali Nah Kalau seperti itu Oh udah dilayani Berarti ya sudah Beres Gak masalah Kalau ternyata belum dilayani Ya harus Harus dilayani dulu Supaya tagihannya masuk Untuk pembayaran Seperti itu Nah sekarang Rekapannya Rekapan kasir itu Ada namanya payment point Menu Diklik Payment point Nah ini ya Ada payment point 1 Ada payment point 2 Payment point 1 itu Kita Laporan kasir Pertanggal Kalau payment point 2 itu Dari tanggal sekian Sampai tanggal sekian Diklik aja payment pointnya Nah ini ya Ini tanggal 6 Bulan 10 Sipnya semua Misalkan kita butuh Sip pagi Nah ini yang Sip pagi Nanti Sipnya ini Ada menu Pengaturan Sip kasir Nanti pagi itu Dari jam berapa Sampai jam berapa Yang sore Jam berapa Sampai jam berapa Malam jam berapa Sampai jam berapa Nanti petugasnya Kelihatan juga Ini yang input Nanti petugasnya Berhubung kita Pakai akun admin Kan yang terekap Admin utama ya Nah nanti Teman-teman Oh yang Sip lagi ini Laporan keuangannya Pendapatannya Ini 47 8 1 1 5 0 3 Dengan modal 10 juta Dikasih modal gak Kasirnya Awal bulan Dikasih modal gak 0 Berarti kalau Kalau ada pembayaran pasien Butuh kembalian Berarti Ngehubungi siapa Bendahara Berarti gak pakai modal Kalau seperti itu Terus nanti Kalau ada Penyetorannya Setiap Sip Atau per 24 jam Nah Per sip Berarti nanti Ada posting jurnal juga Kalau seperti itu Berarti dari Kasih Nanti Kertas Bendahara Oke Nah ini seperti ini ya Coba yang Payment point 2 Payment point 2 Nah Payment point 2 Ini dari jam Misalkan kita Butuhnya Laporan dari tanggal 1 Sampai tanggal 6 Sampai jam Sekarang Jam 16 lah Jam 16 Lalu di Repress Nah Seperti ini Penghasilannya Ini yang Bayar Pasiennya Bukan yang Pihutang Jadi pasien yang Bayar cash Yang transfer Masuk Disini semua Rekatannya Kalau disini Bayarnya Langsung ke kasir Berarti enak Pasir real Gitu ya Yang diterima kasir Memang Bayar ke kasir Semua Tuna Semua Gak ada transfer Kalau misalkan ada Transfer Atau apa Laporannya Di Pembayaran Per akun Bayar Coba cari Pembayar Menu Pembayaran Pembayaran Per akun Bayar 2 Nah disini Nah Seperti ini Nanti bisa Yang bayar cash Berapa Yang transfer Berapa Ya Oh iya Sorry Klik Oke Nah Oke ya Gimana Gimana Oh Oh Maksudnya gini, Pak, kalau kita maju tolin, masalah masuk, tapi ada keluar yang tadi kita tunjukkan itu, Pak. Kan ada masalah tolin, misalnya tolin kan masuk, berarti misalnya BGG masuk. Jadi itu untuk karyawan, yang karyawan itu kan kita harus keluar sebagai peserta, maksudnya kita bisa dengan karyawan. Jadi kalau masuk, kita keluar jadi nol gitu. Itu rekapannya kapan? Hari itu? Hari itu. Soalnya pasiennya gak bayar, tapi kita kekanya di nomor kan dibayar. Cuma itu kan dibayarin sama maksudnya. Semua maksudnya enak bukan? Seolah-olah pasiennya awalnya bayar ke kasir. Dari kasir ngeluarin uang lagi buat pasiennya gitu ya? Iya. Di, berarti nanti di pengeluaran harian aja kalau seperti itu. Di pengeluaran harian? Di pengeluaran harian aja nanti tetap statusnya bayar, tapi ternyata nanti kasir ngembalikin lagi uangnya. Seolah-olah pasiennya? Iya. Soalnya. Tapi nanti, sebenarnya rekapannya malah bingung sih kalau kayak gitu tuh. Nanti kita harus nyari satu-satu sih. Kalau dibuat pihutang gimana Bu? Rekapannya perbulan gitu. Iya. 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 Bisa lewat pengeluaran harian, tapi nanti keterangannya ditulis untuk karyawan siapa. Ditulis paling nama karyawannya sama NIP-nya gitu aja. Atau enggak bisa diposting. Itu satu. Kalau perhari ya. Atau bisa juga dibuat pihutang. Pihutang karyawan nanti pas akhir bulan di jurnal. Pihutangnya dilunasin gitu. Kalau bisa mau, ya itu pilihannya dua itu aja. Oke. Pengeluaran. Pengeluaran. Oke. Nanti-berarti nanti di pengeluaran menu. Pengeluaran harian. Nah, di sini ya. Berarti nanti bikin kategori apa? Kesejahteraan karyawan gitu. Nah, gitu aja. Berarti nanti masuknya ke kontra akunnya kas-kasir. Jadi kontra akun itu yang mengeluarkan uangnya kan kasir. Terus akunnya berarti ini bikin lagi pembiayaan berarti pembiayaan kesejahteraan karyawan. Ya, kode lima sekian-sekian. Coba pembiayaan biaya. Iya. Nah, dari sini nih. Nanti bisa dicatat dari. Misalnya nama jalan saya gitu kan. Atau nama jalan suami saya. Atau nama jalan anak saya atau apa-apa. Oke, bentar ya. Misalkan ini ya biaya operasional lain-lain ya. Nanti bisa disesuaikan. Ini kodenya empat. Kesejahteraan karyawan. Simpan. Kalau kasternya kesejahteraan karyawan, maka kesejahteraan karyawan, maka kesejahteraan karyawan. Di keterangan? Di keterangan. Saya lihat yang gini. Pendapatan berapa di paman poin. Terus pengeluarannya berapa. Ya, misalkan karyawan A gitu ya. Ini 500 ribu. Oke. Simpan. Tuh. Oke. Seperti itu ya. Oke. Terus. Apa lagi? menu. Menu. Nah, kita ke menu-nya. Menu akuntansi itu ada di J. Oh, sorry. Lupa ada yang lupa. Entah. Balik lagi ke rawat inap. Kalau pasien deposit. Dipilih nama pasiennya. Klik kanan. Deposit titipan pasien. Petugasnya siapa? Deposit. Klik kanan. Deposit. Oke. Misalnya depositnya 2 juta. Nanti kalau ada. Ini. Hansennya masih versi beberapa bulan yang lalu. Kalau dulu itu deposit itu. Belum langsung. Belum masuk ke jurnal sih. Sekarang sudah terjurnal. Nanti saya update. Ini nanti 2 juta ini pasiennya. Apakah bayar cash. Apakah tunai nanti. Eh tunai. Apakah bayar kekasih. Atau transfer gitu ya. Nanti misalkan katakanlah transfer. Ke BCA. Nanti dia akan masuk ke rekening BCA rumah sakit. Itu ya. Nah nanti setelah disi. Nah pada saat. Dia pulang. Akan mengurangi. Misalkan tagihan 3 juta. Udah ada deposit 2 juta. Dia harus bayar berarti sejuta lagi. Itu ya. Ini tinggal disimpan. Nah untuk kita kwitansinya di klik. Klik kanan kwitansi deposit. Itu ya. Oke. Nanti pada saat pembayaran. Ternyata kalau tagihannya. 3 juta. Dia tinggal bayar 1 juta aja. Sudah lanjut. Oke. Menu akuntansi itu tarif. Eh menu J. Ini kamar. Tarif rawat jalan. Rawat inap. Ini yang kemarin. Nah ini ada akun rekening. COA nya disebutnya. Jadi nanti. Eh. Ini kan ada kode-kodenya. Kalau kode 1 itu kan aset. Aset itu ada. Aset lancar. Aset tidak lancar. Aset lancar itu nanti ada kas. Nah di kas itu ada apa. Ada kas kasir. Kas bendahara. Kas kecil. Oke. Kita dapat. Dapat. Penghasilan nih hari ini. Ke kas kasir ya. Kas kasir nanti setelah kemana. Ke bendahara. Berarti nanti ada perpindahan uang. Dari kas kasir ke bendahara. Di jurnal lagi sih biasanya. Posting jurnal. Jadi nanti. Di. Di kasir. Kas kasir itu. Berarti posisi mengeluarkan uang. Berarti posisinya di kredit. Nanti kontrak akunnya itu. Kas bendahara. Berarti di debat. Nanti akan ada perpindahan uang. Dari kas kasir ke kas bendahara. Termasuk nanti kalau misalkan. Dari bendahara. Mau dimasukkan ke rekening bank. Jadi nanti di jurnal lagi. Kelihatan nanti perputaran uangnya. Atau nanti dari bendahara mau bayar. Pembayaran gaji. Nah itu bisa nanti bisa pakai pengeluaran harian. Nah jadi nanti kontrak akunnya. Pembayaran gaji. Akunnya pembayaran gaji. Kontrak akunnya berarti kas bendahara. Oke. Nah nanti di sini. Nah kayak seperti ini ya bank ya. Kalau yang belum nanti bisa ditambahkan. Kayak ini ya kodenya 1120 buat bank. Nanti. Sub akunnya apa nih. Bank mandiri berarti 1120 10. Kalau ada lagi 11, 12 dan seterusnya. Nah nanti ini persediaan. Ini N itu neraca. D itu balancenya. D itu debat. Jadi kalau. Kalau bertambah itu berarti di debat. Kalau neraca. Kalau berkurang berarti di kredit. Nah ini termasuk nanti ada uang muka. Pi utang. Untuk transaksi rumah sakit. Secara otomatis masuk ke sini. Dari pembayaran pasien. Pi utang pasien akan masuk otomatis. Akan terjurnal. Nah nanti untuk pengeluaran harian. Kodenya itu kode 500 sekian. Nah nanti bisa ditambahkan di sini. Di biaya-biaya beban dan pengeluaran harian. Oke. Cip. Terus. Nah ini ada rekening tahun. Jadi nanti pada saat. Bener-bener mau dijalankan. Termasuk yang kasir. Ya hari apa ya. Dicoba aja lah. Dicoba nanti. Mulai hari Jumat gimana. Kita bikin. Rekening tahunnya nih. Berarti kas kasir. Kas kasir posisi saat itu berarti. Nol ya. Saldo awal. Terus nanti. Yang lainnya. Hasil dari. Opnam. Hasil dari stok opnam. Akan kelihatan nominal ininya. Nominal uangnya. Stok opnam obat. Nah di sini kalau. Kalau sudah di opnam semua. Nah ini kan. Ini real. 109.741. Hilangnya 26.000. Lebihnya 101.287. Berarti nanti ini. Ini kurangi. Ini. Itu jadi persediaan. Jadi pada saat. Di rekening tahun itu. Berarti persediaan obat. Dan BHP. Nilainya berapa. Nanti kelihatan. Pas sudah stok opnam. Nah nanti di. Di. Masukkan di sini. Persediaan obat. Persediaan barang medis. Obat dan BHP. Jadi saldonya. Berapa. Nanti kalau udah ada transaksi. Berarti. Mutasi debit berapa. Mutasi kredit berapa. Munculnya saldo. Saldo akhir. Oke. Oke. Lanjut. Nah ini saldo akun per bulan. Nanti kalau misalkan. Sudah berjalan. Kita bisa lihat nih. Saldo-saldonya. Aduh. Nah ini ya. Nah ini ya. Nah bisa kelihatan. Berdasarkan. Akun rekening. COA nya. Nah. Loading bu. Kayaknya narik data dulu. Ketarik nggak. Nah. Oke. Akun bayar. Yang sudah ada. Ini bayar cash. Bayar PIB. Nah. Yang bayar cash ini seperti ini. Jadi. Namanya. Akun bayar cash. Berarti nanti. Uangnya itu. Akan masuk ke. Kas kasir. Dengan kode akun ini. Itu ya. Kalau bayar PIBRI. Berarti dia. Akan. Akan masuk ke. Akun. Bank BRI. Kalau belum ada. Nah. Disini dibikin lagi akunnya. Bank ya. Klik kanan. Buat. Sub akun rekening. Berarti kodenya. 1120. Misalnya. 2011. Misalkan bank. Bank. Syariah. Indonesia. Oh ya. Ininya akuntansi yang dipakai. Ini akrual. Jadi. Meskipun. Belum terjadi. Pengeluaran uang lari. Kasir. Tetapi. Beban dan biaya itu. Sudah dihitung sejak awal. Nah. Ini. Balancenya. Berarti debet ya. Simpan. Nah. Akan masuk ya. Bank. Bank. Bank syariah Indonesia. Ini. Oke. Nah. Misalkan ini kita bikin akun lagi. Bayar pihak. BSI. Menu. Ininya. Sepuluh. Simpan. Nah. Tuh. Kalau. Yang PPN ini. Biasanya. Kalau. Kartu kredit. Ya. Kartu kredit. Biasanya. Dicasnya. Berapa persen. Dari total tagihan. kan. Jadi nanti ada. Ada. PPN nya. Kalau nggak biasanya sih dari. Kadang PPN itu buat banknya. Kita ini nggak ada. Ya. Di noli. Berarti nanti total. Eh. Bentar. 10%. Oh ya. Tetap lah. Dikasih berapa persennya. Nanti dimasukkan nominalnya. Iya. Oke. Oke. Itu akun bayar. Ini ada akun. Pi utang. Nah. Akun pi utang ini. Pi utang umum. Pi utang umum ini. Nah. Ke rekeningnya. Pi utang pasien rawat jalan. Jadi. Ini pi utang umum ini. Nanti. Eh. Harusnya. Dibuat ini aja ya. Pi utang umum. Rawat jalan. Pi utang pasien. Umum. Rawat inap. Nanti kita ini di. Di. Arahkannya. Berarti sesuai. Sesuai. Status pasiennya. Rawat jalan. Atau rawat inap. Jangan. 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 Nanti diklaimkan ke jasara harjanya Kalau jasara harjanya itu Biasanya misalnya Kita pun sudah berdasarkan Nah Kita Kita masih berdasarkan Ujian biaya Berarti ke Ke ini Ke Akun pihutangnya Ditambahinnya Jasara harja Berarti nanti yang tidak dipakai Dihapus aja biar tidak bingung Kayaknya kemarin saya kosongin dah Nanti kita tinggal input lagi Ini yang pertama ya Kita kan biasanya itu Kalau kita pasien Tidak punya Itu kan biasanya ada Sampanrek Lonsen USB Rakti tes Itu kan biasanya kita Kita pinjamin dulu Jika pasien mau pulang Karena pemeriksaannya di luar Gitu Atau bagaimana Walaupun pemeriksaan di dalam pun Kalau kita angkat Dia masih punya hutang Itu yang memasuki Siapa Itu Biasanya yang Pemeriksaan ini yang harus Rek Misalnya Pasiennya dikasih uang dulu Atau bagaimana Nah itu kan berarti Pake uang kita dulu Dibutin dulu Terus itu Ketika pasien mau pulang Itu kita Oh yaudah berarti Tindakannya tetap Dimasukin aja Nanti di pengeluaran harian Dicatat aja Berarti Biaya pasien Pasiennya siapa Gitu ya Ya intinya Ditalangin dulu Sama rumah sakit Gitu ya Yang penting nanti Kayak USG Kayak lab Dimasukin Tindakannya Kayak tadi kan hasilnya ya Hasilnya nanti otomatis Ya akan tercas ke pasiennya Jadi intinya ya Kita nalangin dulu Pasien ya memang Memang punya pihutang Sama kita Tapi disini Kalau dimasukin langsung itu Ya susah nantinya Mending seperti itu aja Uangnya minta dulu gak Liat minta ke kasir Ya udah dari kasir Buat pasien siapa Gitu Misalnya kalau Kalau Masalah keuangan Diserahin ke bagian lain Malah nanti Kita bingung nih Yang ngurusin keuangan Mending satu Satu Orang aja Oke Terus Berarti nanti Nanti minta buktinya Misalkan pemeriksaan lab nih Dikirim keluar Minta kutasi dari sana Serahin lagi ke kasir Oke Oke Itu di pengeluaran hari Yang ngeluarin ya Jadi nanti Payment pointnya berapa Pasien pada saat Hari ini nih Payment point yang pagi ini berapa Pengeluaran kasir berapa Ya dari situ aja Pemotaran uangnya Masalah pasien Pasien kan bisa aja Belum bayar kan Iya Ya Perkara besok pasiennya Yang penting Jelas lah Jelas itu Di input tindakannya Jadi nanti kasir yang Yang bisa lihat Misalkan pemeriksaan Lab USG gitu ya Dilihat nih Di pasien rawat inap Ini sudah di input Atau belum Sama pelayanan Kalau belum ya Diingetin Suruh di input Gitu aja Validasinya Di pengeluaran harian Di input Di pengeluaran harian tetap di input Disini di inputnya Bukan Bukan pasiennya dijadikan piutang Jadi tetap Tetap pasien belum bayar Posisinya Bilinya belum di closing Jadi kita bukan Bukan bikin piutang ke pasien Justru kita nalangin dulu Yang dilakukan ke pasien Nanti pasiennya baru bayar Gitu bu Input pengeluaran harian aja Atau mau pakai deposit Kalau seperti itu Apa yang kita tuh Sebenarnya kita Yang Apa Apa Buku kita Takutnya Nanti kalau Bukan Ada yang Bukan 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 Kita cuman, misalnya, sementara ini yang sedang diletakkan seperti ini, kita akan mengetahui. Padahal, karena memang itu, ada yang terlewat. Selain itu, yang kita tak beratkan, misalnya, masing-masing itu juga pulang. Tapi, kalau tidak ada jenis yang tidak menyatakan kita punya tulisan diletakasi, untuk mengatungnya, kita akan terkadang dikosumnya dikosumnya. Kuitansinya. Jadi, gini, kuitansi kan dapat dari sana, ya? Itu bisa direkatkan saja ke rekamedis pasiennya. Jadi, pada saat pasien pulang, si berkas itu, dari rawat inap, diserahin ke kasir, supaya dikosik lagi dengan yang di biring sini. Gimana, Mbak? Dari keterangannya, ini dari keterangannya, dikasih saja nomor, nama pasien sama nomor RM-nya. Terus pengeluarannya apa? Paling itu. Nanti ketika pasien itu pulang, kita kan ada, misalnya pasien target, ternyata ada, ada lab, misalnya gitu. Dan kan ada uang lebihnya, karena ada, tadinya dia sudah punya buka berkitar untuk lab. Tadinya kita sudah sudah meluangin. Kalau misalnya di sini, dengan dapetnya plus lab, itu kan kita tidak balance. Paketnya sesuai enggak? Iya, kalau paketnya sesuai. Sesuai tambah lab. Dalam bentuk pembayaran dari pasiennya. Iya, pak. Tapi kita inginnya nanti biar di sini nampak, sudah di sini nampak. Iya, pak. Jadi kan penolongnya itu akan terlihatan di situ. Kalau balance-nya pasti balance sih di ininya. Tapi memang memastikan pasiennya bayar atau tidaknya ini ya? Iya. Tapi kita tidak semenang, tidak apa-apa yang menilai. Kita tidak, tadi kita sudah berada kok dengan bayar ini, kita tahu pasiennya kita berapa, dia sudah keresen memang gitu ya. Nanti kalau kita mau mengetik sebesar lagi itu tidak berada. Ya sebenarnya sih kalau di input sudah kelihatan sih. Ya paling gini buktinya, buktinya sih kwitansi disimpan aja sama sama kasir paling. Bisa enggak? Kalau dirawatinnya kira-kira ini enggak? Misalkan buktinya ditempel nih. Nanti kita bisa keresek lagi pas saat pasien pulang, oh ini dilakukan lab di luar gitu ya. Hasil pemeriksaan lemnya sudah di input atau belum? Di biringnya ada enggak? Pemeriksaan lab. Atau misalkan city scan nih, pemeriksaan city scannya sudah di input atau belum? Kalau sudah ada ya beres. Jadi pengingatnya itu bukti fisiknya aja. Bisa direkatkan ke reka medis kalau menurut saya. Kadang kalau kalau tidak direkatkan ke reka medis bisa ditaruh nih di kasir gitu ya. Malah kadang lupa jadi kan mumpung masih pakai reka medis fisik si nota-nota itu di di staples aja disitu. Gimana? Gimana? Iya. Kadang gini sih problemnya jadi biasanya sih kalau ya memang harus ditegaskan ini misalkan habis habis diantar keluar nih pemisahan lab gitu ya. Itu harus segera di input. Ya maklum. Ya harus ada kontrol sih bu. Ya paling antara ralatina sama kasir. Nanti kasir yang mengingatkan ini sudah di input atau belum. Kasir kan bisa lihat ya di biling. Jadi pasien belum dipulangin aja kasir kan bisa bisa lihat langsung disini. Oh ternyata ininya belum dimasukin. Ya coba ditelepon ke ininya sudah dimasukin. Oh udah deh udah dimasukin. Nanti tinggal di repress. Oh udah masuk. Beres gitu. Soalnya kan kalau yang lain tidak dikasih hak ases biling. Jadi kalau udah masuk sini mereka kan gak bisa ngapus. Ya paling kalau ada yang gak hapus yang dikasih hak ases kasir siapa gitu ya. Nanti juga kecauan. Misalnya disini kok tau-tau loh kok perasaan udah memasukkan udah yakin. Nah nanti ada istrinya posting jurnal harian di jurnal harian itu kalau kalau ada pembatalan ada pembatalan pembayaran kayak hapus maka salah atau yang tinggalkan kayak lab dihapus akan muncul pembatalan ini gak ada yang kembatalan nah seperti ini nih pembatalan pembatalan kemisaan rawat jalan pembatalan pembatalan kemisaan aborat ini ada yang menghapus kemisaan aborat oleh-oleh nah ini admin-admin yang hapus nanti kalau misalkan user yang menghapus namanya siapa-siapanya dari sini makanya diperkasaan dari awal user yang menghapus itu masing-masing jadi nanti tidak saling menyalahkan kalau ini 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 ya ya nah makanya nanti admin-admin siapa jadi admin-admin yang akses kesini jadi gak jadi gak cumparin cumparin orang-orang cumparin soalnya itu ID-nya nah kalau ya kalau ya masih-masih ngatakan si admin-admin si persangkannya ini ada yang ada yang kalau ada yang ada yang diganti diganti seperti itu ya tadi harus ada ada dari yang lain akhirnya 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 terus biasanya biasanya kasihan bisa gak disepilarkan bisa dikasih bisa dikasih di tarik deposit bisa dikasih 50.000 kalau bukan pasien malah lebih seperti itu nantinya nyaman-nyaman ini tosir tetapnya gini kita udah ngelangi hasilnya hasilnya kalau 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 saya berbagi pengalaman ada yang penyakit lebih itu kan penghasilnya setengahnya 100.000 BHP-nya sampai itu 50.000 sisanya keuntungan buat mereka kan kan lumayan kita udah nalangin ternyata pasiennya mau jadi hutang enak nah itu nah itu oke nah itu nah itu oke 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 waduh sedangkan gaji kan harus dibayar bagi dokter ya itulah kendalaannya ya paling nggak itu kebijakan aja lah kebijakan yang lain luas sama itu deposit aja gitu aja ya 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 saran deposit untuk pasien gitu ya deposit untuk pasien yang di lab dan radiologi ya radiologi di luar gitu ya oke oke ada lagi atau lanjut besok udah lanjut besok aja ya oke oke ya mana sih ini oke sementara ditutup dulu besok dilanjut lagi terima kasih kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila wihita pikwaridaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang tadi udah saya kirim kemudian ya oh iya nanti dikerjain ntar malam yang tadi ok ya terima kasih 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 terima kasih